Kami sudah menyelesaikan pada hari ini sebanyak 10.039 spesimen selesai diperiksa. Namun masih ada 6.525 yang sekarang sedang kita verifikasi dengan laboratorium, dengan rumah sakit yang mengirim, dan seterusnya. Dan beberapa sedang dalam proses untuk pemeriksaan. 10.000 sudah diselesaikan, 6.000 masih dalam proses. Total yang sudah kita periksa akumulasinya adalah 333.415 spesimen. Baik menggunakan real-time PCR maupun mengenakan tes cepat molekuler. Saudara-saudara dari hasil pemeriksaan tersebut sudah terkonfirmasi sebanyak 467 positif COVID-19. Sehingga angkanya menjadi 26.940 orang. Kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari negara kita. Namun kalau kemudian kita rinci lebih lanjut, bahwa kenaikan yang masih cukup tinggi, angka yang masih cukup tinggi kita dapatkan di DKI, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, dan di Kalimantan Selatan. Hari ini 15 provinsi yang tidak ada laporan kasus positif. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita masih akan terus berupaya semaksimal mungkin pada provinsi-provinsi yang sekarang masih tinggi angkanya untuk bisa kita tekan, tentunya berbasis pada bagaimana masyarakat merubah perilakunya. Kemudian kasus sembuh 329 orang dinyatakan sembuh dan lepas dari perawatan, sehingga totalnya menjadi 7.637 orang. Meninggal 28 orang, sehingga total menjadi 1.641 orang. Sudah 416 kabupaten-kota yang terdampak di 34 provinsi. Masih juga dilakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap 48.358 orang UDP. Pengawasan masih dilakukan terhadap pasien yang diduka COVID-19 sebanyak 13.120 orang. Saudara-saudara, mari kembali lagi kita cermati data-data ini sebagai sesuatu yang bisa kita gambarkan bahwa proses penularan masih terjadi di beberapa tempat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyadari ini dan kemudian mengupayakan berbagai hal untuk mencegah terjadinya penularan. Bagaimanapun juga, kita harus hidup dalam tatanan yang baru, yang berfokus kepada upaya untuk memutuskan rantai penularan. kami tidak henti-hentinya mengingatkan. Menjaga jarak pada saat, menjaga jarak fisik pada saat kita berinteraksi dengan siapapun, menggunakan masker menjadi sangat penting. Rajin mencuci tangan, itu juga menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Inilah tatanan hidup yang baru yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, dengan cara seperti inilah kita akan bisa memenangkan pengendalian COVID-19 ini. Saudara-saudara, ikuti terus informasi tentang COVID-19. Kepedulian kita bersama, dibutuhkan untuk bersama-sama memutuskan rantai ini. Beberapa informasi selalu kami siapkan, baik di covid19.co.id atau melalui call center 119 extension 9 atau juga bisa dilihat di akun media sosial at lawan COVID-19 ID. Juga banyak sekali layanan telemedisin yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara kita. Oleh semua penduduk kita. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia pun setiap hari menyiarkan secara rutin tentang perkembangan COVID-19 yang juga diikuti oleh televisi dan radio swasta lainnya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa dengan kegotong royongan, dengan kebersamaan, dengan tekat yang bulat, dengan konsistensi kita, tanpa terputus, kita bisa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa ini. Kita harus berubah. Kita harus mengimplementasikan tatanan hidup yang baru. Karena kita tidak ingin sakit. Karena kita tidak ingin keluarga kita sakit. Kita harus tetap maju. Kita harus tetap produktif. Inilah yang menjadi pesan kita bersama dan komitmen kita bersama. Kita bisa. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.